Pada materi hari 3 dan hari terakhir ini, kita bimbing Ibu Siti Sara SPB dengan tema media pembelajaran digital. Ibu Siti Sara ini seperti yang dikatakan itu bertempel negeri 100 karta mengampu maklumat IPS. Ibu ini juga sudah masuk sebagai penulis terbaik sedersi LPMP Dekata dengan judul tutorial membuat media 4.0 2019 kemudian sebagai 100 perbaik se-Indonesia media guru dengan judul Jalan Terang Guru Pemerintah. Kemudian juga di berbagai narasumber, berbagai narasumber baik webinar maupun floring. Ibu ini juga juga YouTuber. Nah, Bapak-Ibu konten-kontennya penelitian terus. Pajaran IPS ini banyak yang berbeda dan hari ini Ibu membagi tips. Nah, jadi membuat media pembelajaran digital. Nah, itu apalagi pada sekarang, itu saya rasa itu sangat-sangat-sangat. Nah, baik, tanpa lama-lama, saya serah acara ini langsung. Bu Siti Sara, silakan. Bapak-Ibu Cud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi, Bapak-Ibu Bupak PPIP, dan ini bertemu kembali workshop kita. Hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana samanya membiak pembelajaran powerpoint di situ saya ya bukannya tetapi mungkin saya lebih bangun di teman dalam penjelasan ya ada kekurangan mohon oke sebelum saya parkan materi saya kan apa atau untuk memutapkan ya baik-baik Bapak Ibu ini ada dari YouTube dari Ibu Siti Sara sih Bapak Ibu nah silakan Pak Roji suaranya iya di mood di dalam nih ada suara nah berada Bentar Bapak ya Kelihatan Bapak Ibu Pada kesempatan saat ini kita akan belajar sambil main bersama Protagon dengan tema Letak di Wilayah Indonesia Assalamualaikum Dhani, eh kamu ternyata ada di sini Waalaikumsalam Natasia, duduk sini, aku kira siapa Sehabis ulangan tadi, saya lihat kamu langsung keluar ruangan Kenapa? Apakah kamu tidak bisa menjawab soal ruangan? Ya, dan semuanya kasih yang saya bisa menjawab soal ruangan Hari ini, hari ini kamu akan mendapatkan lagi Karena semalam saya tidak belajar Iya Bu Gimana Bu? Di stop, sharing yang punya lagi bisa Pak Oh iya Bu Lihat Bu Ya Bapak dan Ibu Iklan di Saya Ada perubahan Iya, pasang ini berhasil Iya, berhasil Ini seterus Bukannya dilewati Bukannya 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 Disinilah Kejahatan bermula Itu disekipan Klan yang kedua ini disekipan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Saya akan mencoba Mensimulasikan Kembuatan game saya Yang akan saya upload di HP Sehingga anak-anak Dapat langsung menggunakannya Di HP mereka langsung Masing-masing ya Di HP mereka langsung Kita lihat dulu Saya preview dulu ya Saya geser dulu Seperti ini ya teman-teman semua Tampilannya seperti ini Kita mulai saja klik disini Nah ini Kita klik penulisnya disini Nah ini akan tampil nih Riwayat penulis saya nih Sedikit Sekapur sirih dari saya Di pembuatan game tersebut Lalu saya klik Kita masuk ke materi Interaksi sosial adalah Hubungan timbal balik antara Blah-blah-blah-blah Ya seperti itu Kemudian Kita lanjutkan kembali disini Sarat-sarat interaksi sosial Yaitu terdiri dari kontak sosial Dan komunikasi sosial Kita klik dulu disini Kontak sosial apa Nah siswa dapat membacanya Pengertian dari kontak sosial tersebut Lalu kita masuk ke Komunikasi sosial itu apa Nah seperti ini penjelasannya Kemudian kita klik tanda panah ini Untuk melanjutkan Selanjutnya bentuk interaksi sosial Di materinya ya Asosiatif dan disosiatif Kita klik yang asosiatif Jenisnya ini Ya Kemudian kita Perjelas lagi disini Apa itu kerjasama Dari interaksi sosial Asosiatif tersebut Ya kita klik tanda panah ini Kemudian masuk ke disosiatif Kita klik disosiatifnya Nah seperti ini Kita klik lagi ini Pengertian daripada Bentuk-bentuk interaksi sosial Disosiatifnya Kita masuk ke Apa situ Itu kita langsung materi Sudah kita Penulis pun sudah Kita masuk ke gamenya Kita lihat gamenya disini Seperti apa Nah ternyata ini gambar Aplikasi atau logo gamenya Disini fly Nah kita masuk Ada disuguhi oleh Papan pertanyaan Nah papan pertanyaan Nomor 1 Kita klik Isinya Apa itu Dependisi interaksi sosial Nah kita mau tahu Kunci jawabannya Siswa ingin tahu Kunci jawabannya Setelah menjawab Kita klik di kunci jawaban Nah ini kunci jawabannya Seperti ini Oke silahkan di Kembali Soal nomor 2 Kita klik Oke Tutup bu ya Ya ditutup Stop sharingnya pak ya Terima kasih pak roji Kenapa bu Tentu bertanya-tanya ya Bu Sarong gak share langsung Kenapa harus Lui host Kenapa Minta tolong pak Apa Kemala Ketika kita sudah Monikasi bapak dan ibu Kita Kita tidak boleh Menonton Kita sendiri Kalau kita menonton Youtube kita sendiri Akan Oleh pihak Youtube Bukan dibanet Jangan sampai terjadi Makanya saya Minta tolong Kepada Pak roji Men sharenya Tujuan saya Ada Pak dan ibu Saya membahas tentang Pembelajaran Tujuan saya Dan ibu Begini Saya menemukan Teman Youtuber Youtuber Seindonesia Itu terbantu Bukan dari IPS Tetapi terbanyak Itu Dematika Bapak dan ibu Saya Sebu IPS Merasa Agak sedih Apa Kita ini Banyak Lobahan Membuat Kenapa Memfaatkan Para Bias Ini Kalau Saya Sudah tua Ngapain Justru itu Kalau untuk Pensiun kita Bisa kita Jadikan Penghasilan Tambahan Setelah Pensiun Saya katakan Demikian Ada guru Dari Purwok Dua tahun Lagi Mau Tapi Ditu Bernya Benar-benar Hasilan Dia itu Sebulan Mungkin Bisa Sampai 3-4 Juta Tambahan Itu Nyantai Kenapa Nggak Terlalu Biasa-biasa Tetapi Pas Nah Dari Tanggal 19 Saya Monet Tetapi Belum Belum Apa Ya Belum Apa Apa Yang Di Perintah Youtube Di Sana Di Akhir Februari Akhir Februari Benar Nah Itu Baru Aktifkan Dan Baru Saya Mendapatkan Sedikit Demi Demi Dolar Yang Saya Kan Kemarin Sembilan Itu Google Adsense Saya Itu 158 Dolar Itu Potong pajak Oleh Sehingga Mas Google Adsense Saya Sebesar 7900 Lebih Alhamdulillah Itu Pun Alhamdulillah Saya Kenapa Alhamdulillah Saya Tetapi Saya Sudah Mendapatkan Itu Nah Mesnya Memang Proses Kita Mau Menuju Ketua Itu Sulit Sekali Kenapa Saya Katakan Youtube Saya Itu Dari 2011 Tidak Monet Tahun 2021 Di Bulan Di Akhir Maret Youtube Saya Itu Akan Hilang Kembali Tayangnya Yang Saya Kumpulkan Dari 2019 Ke Bulan Pertengahan 2011 Saya Berpikir Masa Setiap Tahun Jam Tayang Saya Hilang Luluh Kan Saya Ngumpulin Lelah Nah Akhirnya Temen Ngomong Aktifin Ayo Kita Push Agar Apa Kamu Bisa Monet Caranya Caranya Ada Sering Up Youtube Paling Tidak Itu Akhirnya Ya Minggu Sekali Atau Berapa Sekali Gitu Yang Buatlah Konten Yang Hanya Pembelajaran Teruk Kenapa Karena Konten Itu Sangat Sulit Untuk Ditonton Orang Lain Yang Nonton Kita Siapa Siapa Ibu Guru Siapa 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 Anak 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 Kita Sering Ngasih Ngasih Materi Pajaran Dari Youtube Tapi Nanti Kuota Anak Hanya Gitu Tapi Daripada Anak Apa Salahnya Gitu Nah Tapi Kita Hindarilah Sering Sering Paling Banyak Itu Antahan Itu 15 Malah Terus Tahun 2019 Itu Saya Tabung Dalam PCT PCT Saya Kebetulan Sumber Struktur Ya Di Itu Sehingga Teman-teman Guru Di DKI Itu Bertanya Bu Saro Ini Gimana Cara Membuat Johor Bu Saro Ini Gimana Cara Masuk WB Kalau Jum Itu Udah Udah Terbiasa Tahun Itu 2019 Itu Yang Namanya WB Seperti Ini Seperti Jum Ini Itu Sang Aneh Menurut Kita Kita Ngomong Sendiri Bikin Penasaran Ada Kita Di Sana Terus Ada Teman-teman Banyak Yang Bisa Bagi Ke Teman-teman Senang Di Mana-mana Senang Akhirnya Banyak Peserta Dari Jakarta Utara Itu Pelatihan Itu Satu Bet Dua Itu Sampai Rindu Dan Alhamdulillah Berhasil Nah Itu Saya Manta Peluang Buat Suara Saya Itu Peluang Peluang Apa Saya Bisa Kembali Youtube Saya Saya Bisa Share Kembali Saya Agar Apa Agar Dapat Jam Tayang Misalkan Saya Tidak Apa Namanya Tidak Set Youtube Saya Kapan Saya Dapat Tayang Nah Itu Saya Mulai Terus Mulai Sampai Akhirnya Saya Dapat 1.800 Tayang Subscribernya Itu Sudah Seribu Lebih Saya Jam Subscribernya Tetapi Jam Tayang Masih Kurang Nah Perbaiki Terus Konten Saya Perbaiki Terus Dan Saya Tambahkan Nah Apa Yang Bikin Kira Apa Kontennya Ini Bikin Orang Luar Juga Tonton Nah Saya Buatlah Konten Folder Yang Terkunci Kadang-kadang Kan Kita Di Laptop Kita Ada Folder Bisa Kita Buka Saya Buat Konten Lalu Saya Buat Konten Apa Lagi Misalkan Konten Hiburan Saya Buat Di Saat Nah Pikir Begini Apa Kata Temen Saya Ya Apa Kita Tidak Sekarang Menjadi Guru Sekaligus Menjadi Youtuber Nah Akhirnya Saya Terus Tingkatkan Saya Di Bulan Februar Itu Monet Dan Alhamdulillah Saya Menikmati Hasil Youtube Yang Saya Buat Ya Maksud Saya Di Sini Menampil Awal Agar Teman Teman Kita Ini Yang Tergabung Di Sini Ayo Buat Youtube Saya Mau Bu Saya Cuman Ini Ayo Tampang Kok Tidak Pergi Jalan Jalan Udah Buat Aja Konten Kita Buatkan HP Kita 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 Shooting Kalau Live Streaming Tidak Mau Live Streaming Simpan Di Videonya Rekam Video Di Rekam Video Itu Bapak Dan Ibu Edit Nanti Dimana Ngedit Di Kampas Kita Potong Potong Yang Kurang Bagus Kita Buat Yang Kira-kira Kurang Kita Tambahin A Pake Pro Tambahkan Tapi Biasanya Biasanya Kalau Sudah Panjang Panjang Pro Monit Memang Videonya Panjang Tujuannya Apa Kita Buat Playlist Agar Teman-teman Yang Menonton Video Kita Menjadi Di Sana Playlist Tentang Media Pembelajaran Berapa Jam Tonton Video Kita Berapa Jam Bisa Melihat Video Kita Dan Itu Tidak Boleh Dipaksakan Jadi Siapa Saja Suka Silahkan Menonton Jadi Tujuannya Hanya Hanya Kumpulkan Aja Biar Teman-teman Yang Mau Belajar Bersama Siti Saro Belajar Empat Jam Bersama Saro Empat Jam Belajar Boleh Nonton Itu Sedikit Sedikit Misalkan Tentang Apa Pembuatan Tantasia Ayo Video Menggunakan Tantasia Sedikit Tonton Ada Lagi Di Sana Video Tentang Pembuatan Apa Subscribe Video Subscribe Video Kadang Layarnya Putih Tidak Kelihatan Itu Bisa Kembali Kita Mikir Gini Waduh Video Subscribe Saya Rusak Ini Padahal Sebenarnya Bukan Rusak Kita Perbaiki Kembali Caranya Ada Di Konten Saya Saro Pokoknya Si Saro Yang cantik Yang Pake Baju Itu Silah Ditonton Oleh Bapak Dan Ibu Kenapa Selalu Mengatakan Selamat Selamat Bertemu Kembali Dengan Ibu Saro Cantik Itu Bagi Saya Merupakan Satu Ciri Khas Ciri Khas Pede Banget Bu Saro Cantik Kalau Saya Laki-laki Saya Pasti Berhubung Saya Perempuan Saya Cantik Nah Nah Tahunya Kalau Ibu Saro Yang Cantik Jadi Kan Tahunya Seperti Itu Walaupun Anak Saya Bilang Kepede Itu Bapak Dan Ibu Langsung Saja Nanti Kalau Ada Yang Sudah Mempunyai Youtube Mau Berbagi Atau Mau Saro Gimana Tipsnya Silahkan Menghubungi Saya Sudah Nampakkan Bapak Dan Ibu Nah Media Pembelajaran Oke Saya Saksikan Dulu Oke Nah Media Pembelajaran Ini Saya Kebetulan Pakainya Ini Pakai Bukan Pakai Microsoft Yang Biasa Ini Pakai 360 Saya Menggunakannya Sehingga Gambarnya Ini Bisa Hidup PowerPoint Bisa Hidup Atau Bisa Juga Menggunakan Office 2019 Office 2019 Sudah Sudah Tiga Dimensi Ya Pepetnya Kalau Ini Kebetulan Pakai 365 Ya Oke Sebentar Ya Apa 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 Sih Saratnya Membuat Media Pembelajaran Itu Saratnya Menarik Menarik Aja Dulu Apanya Menarik Bisa Menarik Judulnya Nah dulu deh Judulnya Yang bikin Menarik Orang Yang bikin Penasaran Orang Terus Mudah Jangan Mempersulit Diri Kalau Kira-kira Diri Tidak Mampu Membuat Media Belajaran Itu Jangan Dipaksakan Cari Menurut Bapak Dan Ibu Itu Mudah Buat Bapak Dan Ibu Tidak Menyita Waktu Banyak Gitu Kemudian Yang ketiga Mudah Dipahami Mudah Dipahami Oleh Kita Mudah Dipahami Oleh Siswa Mudah Dipahami Oleh Yang Menat Jadi Jangan Mudah Dipahami Kita Saja Tetapi Mudah Dipahami Tidak Oleh Orang Ain Mudah Dipahami Tidak Oleh Siswa Kita Lalu Yang keempat Adalah Mempunyai Nilai Guna Yang Sesuai Kita Sesuaikan Media Itu Dengan Materi Kita Nilai Gunanya Ini Sesuai Atau Tidak Pada Ibu Iya Tadi Gak Suaranya Kedengkeran Sayang Lalu Aplikasi Itu Berapa Yang Bisa Kita Mampaatkan Aplikasi Yang Bisa Kita Mampaatkan Itu Aplikasi Yang Kita Buat Siri Terus Aplikasi Yang Ada Di Laptop Dan Aplikasi Yang Ada Di Android Seperti Apa Satu Persatu Kita Lihat Aplikasi Yang Dibuat Siri Itu Bisa Dalam Bentuk Teka Teka Silang Ini Ada Aplikasinya Kita Bisa Buat Sendiri Teka Silang Ini Sangat Mudah Kadang-kadang Anak Itu Perlu Dipicu Dipicu Apanya Otak Itu Dipicu Oleh Kita Dengan Menggunakan Teka Teka Silang Anak Penasaran Tuh Ya Kan Penasaran Kira-kira Ini Jawabannya Apa Jawabannya Apa Ini Saya Sering Sekali Membuat Sendiri Teka Silang Ya Kemudian Membuat Sendiri Itu Kuartet Kuartet Itu Misalnya Di Banyak Di Gambar Gambarnya Itu Bapak Dan Bisa Ketik Di Google Lalu Cari Gambar Gratis Download Gambar Gratis Saya Katakan Kita Men-download Gambar Gratis Harus Hati-hati Juga Dengan Pelagi Bapak Dan Ibu Ya Kalau Gambarnya Itu Kita Usah Kalau Untuk Membuat Media Pembelajaran Apalagi Mau Kita Upload Di Youtube Kita Harus Bebas Pelagiat Kalau Kita Mau Terpaksa Banget Ngambil Gambar Orang Lain Sumbernya Dari Mana Buat Kecil Aja Inisialnya Bahwa Gambar Saya Ambil Dari Mana Kita Bebas Dari Pelagiat Kalau Seperti Itu Karena Kita Mencantum Sumbernya Kemudian Apalagi Yang Bisa Buat Sendiri Flip Bookmaker Flip Bookmaker Itu Kita Bisa Buat Sendiri Asal Ada Aplikasinya Kita Bisa Buat Sendiri Bapak Dan Ibu Kemudian Apalagi Yang Dapat Kita Buat Sendiri Game Roda Berputar Game Roda Berputar Ini Ini Saya Terinspirasi Dari Pak Sukani Beliau Mengajarkan Saya Cara Membuat Gimana Cara Membuat Game Berputar Itu Waktu Itu Diajarkan Secara Umum Lalu Saya Terapkan Ke IPS Ke Mapel Kita Mata Pelajaran IPS Dan Ini Semuanya Ini Saya Ada Sebagian Di Buku Saya Buku Yang Mendapatkan Penghargaan Dari LPMP Judulnya Membuat Media Pembelajaran Menggunakan PowerPoint Zero Alhamdulillah Penghargaan 20 Penulis Baik Kemudian Lalu Aplikasi Android Yang Dapat Kita Mampaatkan Dari HP Itu Buku Protagon Nah Ini Sangat Menarik Sekali Aplikasi Ini Kita Bisa Membuat Sendiri Mengenai Protagon Ini Bapak Dan Ibu Protagon Ini Hampir Sama Dengan Protagon Bedanya Kalau Protagon Itu Lebih Menurut Saya Lebih Menarik Kenapa Karena Aplikasinya Bergerak Bergerak Kita Bisa Gerakan Kita Menggerakkan Tangan Kita Menunduk Kita Senyum Kita Marah Itu Semuanya Ada Di Protagon Tersebut Asal Kita Bisa Mainkan Di Protagon Lalu Yang Ketiga Yaitu Telegami Telegami Itu Gambarnya Agak Kaku Pergerakannya Itu Tangannya Agak Kaku Kurang Fleksibel Dibandingkan Protagon Lalu Ada Lagi Poki For Education Poki For Education Ini Sama Menariknya Bapak Dan Ibu Sebenarnya Dari Semua Aplikasi Ini Mana Yang Bapak Dan Ibu Bisa Kuasai Saya Nggak Bisa Semuanya Busaro Pietro Kalau saya Nggak Bisa Semuanya Ayu Belajar Dari Mulai Sekarang Ini Download Comic Strip Nah Comic Strip Kemudian Mau Protagon Download Aplikasi Protagon Nah Kalau Telegami Dan Koki For Ed Terserang Saya Jarang Menggunakan Ini Tetapi Pernah Menggunakannya Gitu Ya Tapi Kalau Untuk Comic Strip Protagon Woy Comic Strip Ini Ada Dua Manfaat Yang Dapat Bapak Dan Ibu Ambil Pertama Kalau Kita Sudah Mendownload Comic Strip Kita Berikan Ke Anak Ayo Anak Download Comic Strip Nah Kemudian Waktu Saya Masih Dinumpang Di 112 Anak Belajar Itu Bebas Ada Yang Di Belakang Ada Yang Di Tengah Duduknya Pun Ngaco Mereka Bukannya Bercanda Bukan Tetapi Mereka Saya Minta Untuk Berfoto Berfoto Untuk Apa Untuk Membuat Comic Strip Untuk Membuat Comic Strip Lalu Bebas Mereka Mau Foto Apa Ada Saya Disitu Mungkin Kalau Guru Lain Melihat Bu Saro Itu Ngajar Itu Ngapain Anak Anak Pada Foto Megang Sapu Mereka Lagi Moto Untuk Membuat Comic Strip Bagaimana Caranya Pembuatannya Dalam Comic Strip Ini Menggunakan Foto Mereka Sendiri Kenapa Saya Katakan Foto Mereka Sendiri Untuk Menghindari Plagiat Kalau Menggunakan Foto Sendiri Tidak Ada Orang Yang Melarang Itu Hasil Karya Sendiri Foto Sendiri Tinggal Lagi Ngobrol Iseng Foto Cekrek Buat Kayak Komik Tulisannya Ada Awan 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 Panjang Itu Apa Maksudnya Kotak Segi Panjang Itu Ada Semua Di Comic Strip Keuntungan Kedua Apa Dari Hasil Karya Comic Strip Anak Kelas 7A Misalkan Ini Hasil Karya Comic Strip Kita Apa Namanya Kita Print Dari 7B Kita Print 7C Kita Print Nah Itu Bisa Kita Jadikan Buku Bapak Dan Ibu Bisa Kita Jadikan Buku Dan Itu Menjadi Hasil Karya Kita Membimbing Siswa Dalam Pembuatan Pembelajaran Misalkan Produksi Konsumsi Distribusi Menggunakan Comic Strip Jadi Karya Kita Dan Itu Bisa Kita Mampaatkan Untuk Kenaikan Golongan Bapak Dan Ibu Nah Terus Bagaimana Caranya Supaya Itu kan Nilainya Kecil Bu Kalau Tidak ada ISBN-nya Daftarkan ISBN ISBN-nya Ke Penerbit Bayarlah 300 ribu Sudah Mendapatkan Dua Buku Dari Comic Strip Menjadi Dapat Dua Buku Kalau 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 Banyak Kecil Kecil Animator Pro Ini Pada Tahun 2015 Saya Itu Membuat Ini Dan Alhamdulillah Di Apa Waktu Itu Ikut Finalis Kemendikbud Ya Di 2015 Itu Tentang Krecitok Animator Pro Nah Itu Saya Bikin Apa Namanya Tulisan Mengenai Krecitok Animator Pro Ini Aplikasi Ini Bukan Bukan Saya Punya Tetapi Saya Mendownload Dari Laptop Dan Gratis Gratis Ya Bapak Dan Ibu Nah Apa Unik Ya Dari Krecitok Animator Pro Unik Ya Bapak Dan Ibu Krecitok Animator Pro Ini Badannya Badan Artis Badan Artis Tapi Kepalanya Kepala Kita Cuman Anehnya Itu Bibirnya Dibuat Besar Jadi Tangannya Kecil Badannya Kecil Tapi Palanya Besar Bibirnya Besar Lebar Gitu Hidungnya Apa Semuanya Kita Atur Di Krecitok Animator Pro Ini Agak Sulit Pembuatannya Ini Butuh Waktu Lama Untuk Pembuatan Krecitok Animator Pro Ini Kemudian Yang Kedua Flipbook Maker Flipbook Maker Ini Ini Suaranya Terganggu Gak Yang Lain Bocor Bu Suaranya Bu Iya Tuh Jangan Ngomong Berisik Ya Gak Agak Terganggu Bu Iya Agak Terganggu Ya Lalu Selanjutnya Flipbook Maker Flipbook Maker Ini Ini Aplikasi Ini Ini Dari Mana Dari Aplikasi Namanya PPT Bapak Dan Ibu Dari PPT Ini Kita Buat Menjadi Flipbook Maker Jadi Aplikasi Digital Pembuatan Buku Kita Menggunakan Aplikasi Flipbook Maker Makanya Kan Sering Ada Kita Pelatihan Pelatihan Itu Membuat E-book Gratis Membuat Ini Gratis Pakai Apa Si Itu Aplikasinya Aplikasinya Flipbook Maker Bapak Dan Ibu Flipbook Maker Buatlah PPT Semenarik Mungkin Kalau Perlu Ada Foto Kita Ada Ada Gambar Kita Terus Kemudian Ada Gambar Siswa Kemudian Ada Apa Namanya Video Juga Bisa Dimasukkan Di Sana Di PPT Itu Kemudian Disini Kita Masukkan Menjadi Flipbook Maker Nah Ini Bisa Di Aplikasi Ini Bisa Bisa Menjadi Aplikasi Kita Sendiri Karena Disarinya Bisa Melalui HTML Bisa Juga Kita Share Menjadi Video Langsung Menarik Sekali Bapak Dan Ibu Nah Kenapa Saya Tidak Bisa Tampilkan Disini Ini Laptop Saya Sudah Saya Reset Ulang Karena Waktu Itu Kena Virus Oon Sehingga Saya Tidak Bisa Lagi Masuk Top Flipbook Maker Kecuali Saya Menggunakan Email Baru Lagi Bapak Dan Ibu Karena Itu Memang Aplikasi Yang Saya Sebutkan Ini Sebenarnya Aslinya Berbayar Tetapi Bisa Gratis Kita Menggunakan Selama Satu Bulan Dan Satu Bulan Itu Kita Mampaatkan Untuk Membuat Itu Itu Bapak Dan Ibu Kemudian Aplikasinya Saya Memiliki Ini Dan Ini Gratis Sparkle Itu Sparkle Itu Seperti Apa Si Bapak Dan Ibu Sparkle Itu Menulis Menulis Tangan Jadi Kayak Misalkan Kita Membuat TV Membuat Hewan Gambar Misalkan Gambar Petani Itu Seolah Kita Sendiri Yang Melukis Padahal Itu Bukan Kita Yang Melukis Tetapi Yang Melukis Adalah Aplikasi Dari Sparkle Itu Kita Hanya Mendownload Gambarnya Gambar Kita Atau Gambar Yang Lain Kemudian Sparkle Yang Bekerja Yang Selanjutnya Yaitu Adop Karakter Animator Adop Karakter Animator Ini Ini Adalah Aplikasi Yang Untuk Membuat Film Bapak Dan Ibu Film-film Pendek Film-film Pendek Tentang Misalkan Peduli Lingkungan Film pendek Peduli Lingkungan Menggunakan Adop Karakter Animator Nah Adop Animator Karakter Ini Ini Sebenarnya Aplikasinya Itu Sangat Sangat Apa Ya Cukup Cukup Agak Berat Di laptop Jadi Sedihkan Aja Laptop Yang Giganya 2 Giganya Sudah Maaf 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 ya Bapak dan Ibu Ya itu Adop Karakter Animator Ini Aplikasi Untuk laptopnya Itu Paling Tidak 2 Giganya Bapak Dan Ibu Baru Bisa Bekerja Nah Alhamdulillah Laptop Saya 2 Giganya Tetapi Saya Bisa Banyak Aplikasi Yang Masuk Di Dalam Kenapa Bisa Cepat Tadinya Awalnya Juga Lama Aplikasi Tetapi Kemudian Saya Menggantinya Menjadi SSD Ardisnya Saya Ganti SSD Jadi Kecepatannya Lebih Cepat Tidak Terhambat Dalam Bekerja Nah Itu Yang Dapat Saya Bagi Mengenai Media Pembelajaran Semoga Kita Guru-guru IPSD Indonesia Siap Menghadapi Disrupsi Pendidikan Saya Stop Share Dulu Saya Share Yang Lain Ya Bapak Dan Ibu Mas Tidak Bekerja Nah Ini Ada Terlihat Ya Beberapa Ini Saya Saya Bagi Sudah Tampak Bapak Dan Ibu Belum 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 Kelihatan Belum Belum Nampak Ini Mausnya Tidak Bisa Bekerja Goy Bina Bisa Tidak Bisa Yang Sudah nampak kan Bapak dan Ibu ya? Sudah Bu Nah ini game roda berputar Tentang interaksi sosial yang saya buat Tadi saya katakan saya terinspirasi Dari Bapak Sukani untuk membuat game ini ya Ini Sangat menarik sekali Bapak dan Ibu Dan pembelajaran ini jadi hidup Karena permainan dari game ini Nah pada zaman PJJ ini Malah justru ini Meningkat sekali Ketertarikan siswa yang tadinya Sudah mulai bosan dengan Pembelajaran jarak jauh menjadi Semangat kembali Nah ketika saat saya Belum Kita masih aktif ya Masih pembelajaran Apa Oplan Pembelajaran biasa Ini saya buat dua Bapak dan Ibu Saya buat Yang manualnya Kita buat dari triplek Bahannya Kita buat dari triplek Kemudian Kemudian Saya buat seperti ini Persis seperti ini Anak memutar sendiri Itu menarik sekali Bapak dan Ibu Karena tidak ada Bapak tadi Pinjem saja lah Tertanya ya Bapak itu tadi tidak ada Bu Yeni Bu Yeni Nah kita akan coba permainan ini Seperti ini caranya Siswa itu kita bagi menjadi Beberapa kelompok Dan siswa kita berikan angka pertama Yaitu 50 Setiap kelompok kita berikan angka 50 Lalu siswa menjawab pertanyaan dengan benar Akan mendapatkan nilai 100 Setiap yang menjawab benar Dibolehkan memutar roda Sesuai dengan Jadi kalau anak menjawab 100 Misalnya menjawab benar Kelompok A menjawab benar Kelompok B menjawab benar Saya salah D benar Nah kelompok yang benar itu Boleh maju ke depan Untuk memutar Play ini Untuk memutar ini Nah jika jawabannya salah Tetap dia memutar juga Tetapi nanti setelah Yang jawaban benar Nah jawabannya salah Tetap memutar Tetapi angkanya Tiap yang berhenti itu Angkanya itu Berkurang untuk yang menjawab salah Nah untuk menjawab benar Bertambah Angkanya sesuai Berhentinya Roda tersebut Nah itu Lalu bagaimana cara kita Guru mengontrolnya Cara guru mengontrolnya Setiap kelompok itu Kan ada sekretarisnya Bapak dan Ibu Disuruh mencatat Kelompoknya dapat berapa Kelompok yang ini dapat berapa Nanti kita Lihat di akhir permainan Siapa pemenangnya Nah ini Kamera ya Kita coba Pertanyaan Beberapa pertanyaan saja ya Silahkan Bapak dan Ibu Aktif disini Untuk mengikuti permainan ini ya Kita menuju Roda Papan pertanyaan Nah ini Papan pertanyaan kita sediakan Sejumlah Sepuluh Papan pertanyaan Papan pertanyaan ini berisi Soal-soal Apabila kita klik Setiap nomor Maka akan muncul Nomor di Akan muncul Pertanyaan di setiap Nomor tersebut Kita coba yang satu Sampai muncul Gambar tangan ya Bapak dan Ibu Kalau masih belum ada Gambar tangan Misalkan seperti Tadi nih Masih ini Kursor ini Panah ini Jangan di klik ya Tapi setelah muncul Tanda Gambar tangan ini Kita klik Apa definisi Interaksi sosial Ayo coba Kita main sekarang Apa definisi Interaksi sosial Siapa bisa jawab Hubungan timbal balik Hubungan timbal balik Apakah benar Jawaban dari Budayang ini Kita lihat Eng-ing-eng Satu Dua Tiga Apa kunci jawabannya Kita klik Ya Betul Hubungan timbal balik Antara individu Dengan individu Individu Dengan kelompok Dan kelompok Dengan kelompok Lalu Jawaban dari Budayang benar Ayo Budayang Kita menuju roda Putar Bu Nurjana Bu Nurjana Oh Nurjana ya Oh Sorry Sorry Kita menuju roda Berputar Nah Katakan putar Bu Nurjana Yang mana ya Bu Dipencet ya Katakan putar saja Yang mencet saya Kecuali nanti Ketika Oplen ya Kita belajar Oplen Katakan putar Bu Nurjana Putar Putar Ketakan stop Ya Ternyata Berhenti di angka 50 Berarti Bu Nurjana Mendapatkan Poin Tambahan Sebesar 50 Jadi poin Bu Nurjana Jadi berapa 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 Tambah 50 Jadi 100 Jadi 100 Pintar Nurjana itu Pintar banget Lalu kita masuk ke Papam pertanyaan yang kedua Kita misalkan ambil pertanyaan yang nomor 3 Apa saja contoh interaksi langsung Siapa yang bisa jawab Saya Bu Siapa Bu Eni Bu Eni Silahkan Bu Eni Apa saja contoh interaksi langsung Contoh interaksi langsung Adalah Teman dengan teman saat bertemu Bu Ya Pintar Teman dan teman saling bertemu ngapain Saling bertegur sapa Bu Bertegur sapa Betul Atau berjabatan tangan Sekarang Kalau pernah Bu Saro Nggak boleh jabatan tangan Kita sos dari jauh saja Nah Itu Kita lihat Apakah jawaban dari Bu Eni Benar apa salah Eng Eng Katakan Eng Eng Ayo Eng Eng Iya Betul yang dikatakan Eni itu Berbicara Berjabatan tangan Merupakan interaksi langsung Berarti Bu Eni Memutar roda putar Roda berputar Kita menuju roda putar Untuk putar Eng Eng Bu Eni Eng Stop Hmm 30 berhentinya Berarti Bu Eni Berhentinya 80 Pinter Sekali Nah Ini Pembelajaran ini Cara membuatnya Ada di buku saya Pembelajaran PowerPoint PowerPoint Zero Harga bukunya murah kok Rp65.000 Bukan promosi ya Kalian aja Takut ada yang nanya Ya Nah itu Nanti Di Youtube Ibu Kenapa Di Youtube Ibu ada juga kan Iya ada Tetapi Kalau Bapak dan Ibu Mau mengganti Soal-soalnya itu Mau Mau Apa namanya Membuat Video ini Membuat Apa namanya Pembelajaran ini Dengan Membuat soalnya Langsung Saya guru IPA Bisa Tinggal ganti aja Jadi soal IPA Saya guru matematik Bisa Tinggal ganti aja Soalnya menjadi Soal matematika Apalagi IPS Nah soal IPS Tinggal Kalau mau dipakai itu Ya silahkan Tidak pun Tidak masalah Nah dari Di dalam buku itu Di dalam buku itu Berhadiah CD CD-nya itu CD seperti ini Bapak dan Ibu Medianya Disediakan oleh saya Bapak dan Ibu Tinggal menggantinya Nah Kalau zaman sekarang ini CD itu sangat Sangat Susah ya Kita berbelanja Itu kan Keglodoknya juga Agak sulit Lebarangnya juga Agak langka Itu Bapak dan Ibu Mendon-don aplikasinya Tersebut dengan Menggunakan kunci Yang saya berikan Nah itu ya Bapak dan Ibu Nah ini Saya stop dulu Ya Nah itu Media Saya Yang lain Ya Biasanya Biasanya kalau Abis Sharing Ininya Langsung Langsung Nggak mau Dia Nggak tahu Kenapa Mosnya ini Nah ini Tadi Mengenai Ini ya Lalu Saya disini Tidak bisa share Oh ya Yang tadi ya Yang saya bilang tadi Media pembelajaran tadi ya Nah ini Mosnya tidak terlihat Nah ini Yang tadi saya buat Yaitu Yang video yang kedua ya Video yang kedua Itu saya buat seperti ini dulu Bapak dan Ibu Di PPT-nya Saya buat seperti ini dulu Saya masukkan kerajaannya Di sini Saya cantumkan Bapak dan Ibu Saya cantumkan gambar ini Saya ambil dari mana Termasuk yang kecil-kecil ini Burung hantu ini Yang sedang baca buku Saya Saya masukkan di sana Saya masukkan di sana Saya ambil gambar-gambar ini Dari mana Ya Nah ini ya Bapak dan Ibu Kita buat disini By City Sarok Kemudian ininya IPS Gambarnya Gambar Kerajaan Kemudian disini ada Gambar Burung hantunya Kemudian ini Saya menjelaskan Tentang kerajaan Hindu-Buddha Nanti kalau mulai Kita klik mulai Seperti yang tadi Yang video yang kedua ya Kalau mulai Klik mulai Nah ini Saya sediakan ininya dulu Saya buatkan dulu Ini KD-nya Saya masukkan disana Klik KD Bapak dan Ibu Tinggal lihat KD-nya Lalu materi Materinya apa Kita buat Lalu gamenya Gamenya apa Saya biasanya buat pohon Bapak dan Ibu pohon Lalu pohon itu Saya beli Saya beri Apa Lingkaran-lingkaran Di pohon itu Batang pohon itu Saya beli lingkaran-lingkaran Disitu Saya letakkan Pertanyaan-pertanyaan Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Dan seterusnya Lalu saya masukkan disini Reper Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan